Hakim pengadilan Negeri Batam menjatuhkan fonis satu tahun rehabilitasi dan pengobatan medis terhadap perwira tinggi polisi yang menyalahgunakan narkotika. Putusan tersebut sangat jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 2 tahun 6 bulan. Agus Fajar Sutrisno, mantan kabit Tikpol D.K.Pri yang berpangkat komisaris besar polisi yang tersandung kasus penyalahgunaan narkotika. Diponis satu tahun menjalani rehabilitasi dan pengobatan medis di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido, Pugur, Jawa Barat. Fonis tersebut diungkapkan oleh majlis Hakim saat sidang putusan di pengadilan Negeri Batam. Dalam omar putusan, Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang dinilai meresahkan masyarakat. Selain itu, perbuatan terdakwa tidak mencerminkan dukungan program pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Selain itu, perwira polisi berpangkat kombes yang duduk di kursi terdakwa ini menyatakan penyesalan, yang menjadi salah satu pertimbangan meringankan bagi Hakim. Selain belum pernah dihukum dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika jaringan gelap. Bukur Mencaya tidak dihukum dan tidak mencari mencari. Htau bagi Hakim di perkehatan dari peronatan di Bada Rehabilitasi Badan Narkotika кон trans covering Dab %5, dalam pipa yang dibuat-bujahr yang dibuat 3-4.5-4.50 pemuli rambut dari kepala bagian atas dari saudara kedakwa 50 pemuli rambut dari kepala bagian atas dari saudara kedakwa 50 pemuli rambut dalam kepala bagian atas sebelah kedakwa 2-2 sancar live 1 lombard di suwaran putih 1 puar artisan yang dibuat dari kotor keregang 2 1-2 kartu mel tragen itu 1-2 koret hasil warna mesin Dilapas menutupu, maka 1 unit S perpetsa BD20. S perpetsa FN typed in, 08276, 0386, 0386, 0386, 0386, 0386, 0387, 0387, 0387, 0386. 1 unit S perpetsa BD20. 4 unit 1, set petergantikan 0829, 0387, 0387, 038820, 038820. Dinafas penAggara, 1.2. Masalah penunjuk Idul Zepet, 3.2. Masalah penunjuk antara Dinafus, 1.2. Bankah 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 dalam sidang dengan agenda tuntutan beberapa waktu lalu terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 2 tahun 6 bulan namun dengan putusan hakim hari ini Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masih berpikir untuk menentukan proses hukum selanjutnya demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam Terima kasih telah menonton!